Kembali lagi Anda bersama kami di Trialshow Pemirsa. Baik kita akan memberikan Anda informasi mengenai kedatangan dari Menteri Sosial Kofifa Indar Parawangsa Pemirsa di ulang tahun muslibat Nadatul Ulama ke-69 di Poliwali Mandar. Kedatangan Menteri Sosial ini disambut dengan menari, kuda menari atau lebih dikenal dengan tradisi kuda patu. Seperti apa tradisi ini berikut kami berikan informasinya untuk Anda. Beginilah sambutan yang dilakukan oleh pihak Kepanitian Penyelenggara Kegiatan dalam rangka ulang tahun muslimat Nadatul Ulama yang ke-69 di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat Rabu sore kemarin. Iring-irikan kuda patu du atau kuda menari menyambut kedatangan Menteri Sosial Kofifa Indar Parawangsa. Meski sempat takut melihat kuda menari tersebut, namun Kofifa yang juga menjabat selaku ketua umum pimpinan pusat muslimat Nadatul Ulama ini nampak senang. Sebelum masuk ke dalam ruang pertemuan, Kofifa yang dinampingi Bupati Poliwali Mandar Andi Ibrahim Mastar mendapatkan kalungan kain Sutramandar atau Lipasabe oleh seorang pendari beru-beru. Ulang tahun muslimat Nadatul Ulama ke-69 ini juga dihadiri ratusan ibu-ibu pengurus muslimat Nadatul Ulama Sopolewali Mandar, Sulawesi Barat. Bahkan, mereka antrian untuk berfoto bersama salah satu menteri wanita yang terkenal dengan kesederhanaannya ini. Selain membuka acara ulang tahun muslimat Nadatul Ulama, Kofifa juga memberikan sejumlah santunan bagi kaum melansia yang kurang mampu. Dalam sambutannya, di depan ratusan muslimat dan pengurus NU, Kofifa mengingatkan agar mementingkan rasa solidaritas pada umat beragama. Selain itu, dalam menyambut bulan suci Ramadan yang sudah dekat, para pengurus muslimat NU agar lebih gilat melaksanakan kegiatan sosial dengan sasaran warga kurang mampu. Selain membuka perayaan milat muslimat NU, Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa akan melakukan peletakan batu pertama di pesantaran Al-Muharif. Zaki Zadwan, V Channel